Intro Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malikim Mekah adalah sosok ulama besar yang menjadi panutan ulama dan umat islam sedunia Semasa hidupnya Sayyid Muhammad al-Awi selalu hadir Penuh ketenangan dan karisma Bahkan seorang Raja Arab selalu takzim ketika Sayyid Muhammad al-Awi datang dalam suatu acara Keseharian Sayyid Muhammad al-Awi adalah mengaji bersama para santri dan berzikir kepada Allah SWT Kalau sudah mengaji sangat nyata kaliman dan keluasan ilmu Sayyid Muhammad al-Awi Demikian juga ketika berzikir semua nyata getaran rohani muncul dalam diri Sayyid Muhammad al-Awi Bahkan ada seorang santri yang menyaksikan sekucur tubuh Sayyid Muhammad al-Awi berzikir Santri itu bernama G.H. Ahsan Guzali dari Indonesia Saat masih berkhidmah dan menjadi santri Abuya Sayyid Muhammad al-Awi Santri ini menyaksikan kebiasaan zikir luar biasa yang dialami oleh guru tercintanya itu Suatu ketika santri ini dipanggil oleh Abuya Sayyid Muhammad al-Awi Abuya biasa memanggil beliau dengan panggilan Guzali Guzali apakah kamu percaya bahwa sekucur tubuhku ini selalu berzikir Tidak hanya di lisan saja Tanya Sayyid Muhammad al-Awi kepada santrinya Guzali pun mendekat kepada Abuya seraya menjawab dengan tegas dan penuh keyakinan Iya Abuya saya percaya Kalau begitu coba telingamu dekatkan ke salah satu bagian tubuhku Perintah Abuya Karena perintah guru santri ini memilih mendengarkan di bagian punggung Abuya Terdengar benar apa yang dikatakan Abuya Santri ini mendengarkan suara anak kecil yang sedang menyebut Allah 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 Keluar dari punggung mulia gurunya itu Tak cukup sampai disitu Abuya menyuruh lagi untuk mendengarkan suara zikir di bagian tubuh yang lain Hasilnya pun sama Sekujur tubuh Abuya berzikir semua Mulai ujung rambut hingga ujung kaki Serentak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Setelah kejadian tersebut Guzali menceritakan peristiwa tersebut kepada salah seorang temannya Yang juga merupakan santri Abuya Ternyata temannya tersebut juga pernah menyaksikan hal yang sama Saya lebih dari yang engkau ceritakan Tidak hanya suara yang saya saksikan Melainkan suara sekaligus gerakan-gerakan kecil Yang bersamaan dengan suara Allah 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 tersebut Subhanallah 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 Itulah sosok Sayyid Muhammad Alawi Ulama besar yang menjadi rujukan sedunia pada zamannya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki wafat pada 15 Ramadhan 1425 Hijriah atau 29 Oktober 2004 Saat pagi mulai membuka kehidupan Beliau dimakamkan di Maklah Mekah Dekat dengan makam ayahnya dan makam Sayyidah Khadijah al-Kubro Terima kasih telah menonton